Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Soal pemindahan Eliezer dari Lapas Salemba ke Rutan Bareskrim, Wakil Menteri Hukum dan HAM membantah Lapas Salemba Jakarta tidak aman. Menurut Wamen Kumham, terpidana Richard Eliezer tidak jadi ditahan di Lapas Salemba karena tak sesuai dengan standar LPSK yang harus melindungi Eliezer yang berstatus justice kolaborator. Menurut LPSK, pengawasan dan perlindungan akan mudah dilakukan jika Eliezer ditahan di Rutan Bareskrim karena jumlah penghuni lebih sedikit. Pak Eliezer ini juga dia adalah terpidana yang juga mendapat status justice kolaborator. Mengapa dikembalikan ke Bareskrim? Bukan persoalan Rutan Salemba tidak aman atau tidak, tapi Anda kan tahu terjadi overcapasitas yang luar biasa ya. Apalagi dengan overcapasitas itu belum tentu keadaan Rutan Salemba itu memenuhi standar LPSK. Oleh karena itu, sudah dilakukan pembicaraan antara LPSK dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan di cari tempat yang terbaik. Berarti ada potensi ancaman soal keamanan? Bukan soal potensi ancaman soal keamanan. Terima kasih. Terima kasih.